Halo semuanya, walaikum back to my youtube channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan teman-teman yang benar diberi kecehatan selalu Dan selalu digunakan projek ini Nah oke, jadi di video kali ini Bang Cong sekarang lagi mau Terusin projek Mobil Kijang yang kemarin Nah oke, sekarang Kita udah mau mulai Persiapan untuk perakitan Dan udah kita siapkan Dan untuk perangkat-perangkat yang lain Udah kita tempel Di mobilnya, nah ini sebagian Interior yang udah kita Modifikasi dan udah kita Otak-atik Dari joknya Untuk joknya ini Kita pake Honda CRV Tadinya warnanya coklat ya Kemarin ya, jadi udah kita Ganti yang seperti ini Jadi warnanya hitam pekat Pokoknya keren banget Jadi ini nanti kita bikin Captain Shift ya Jadi apa ya Joknya satu-satu Dan di tengah tuh ada konsul Yang keren banget Terus Dashboard juga Ini kemarin kita Cat ulang Jadi ini tuh Dashboard tuh warnanya Kalau rata-rata Kijang Tahun 2003 Sampai 2000 Yang berapa ya Pokoknya Kurang paham juga Karena Kijang tuh Generasi yang ini tuh Lumayan lama soalnya Jadi itu warnanya kan Kalau kalian lihat tuh warnanya Abu-abu ya Sekarang udah jadi hitam Seperti ini Dan Udah keren Terus Ini untuk pilar Nah ini pilarnya itu kita Bikin yang simple ya Hanya untuk Twitter aja Jadi biar apa ya Biar Kelihatan Enak dilihat Karena ini Kita bikin yang Suara tuh Suara SQ ya Jadi gak terlalu Kenceng-kenceng Tapi di dalam tuh nyaman Oke Terus Oke ini dia Ini setir Untuk setir Kita ganti juga Untuk setir Kita pake yang Toyota ya Biar nyambung sama Mobilnya Tuh Ini mobil apa Comment di bawah ya Nah ini Mobil Avanza Veloz Jadi Rencana mau tempel Di sana Dan rencana Kita mau tambahkan Remote steer juga Ini Bang John masih Nyari ya Ini kan belum ada Remote steernya Jadi kita mau Pake remote steer Biar Kayak mobil-mobil baru Jadi modifikasinya tuh Super Kalau ini Lumayan Lumayan Ngoras otak juga Soalnya Terus Untuk Ini Speedometer Nah untuk speedometer Kita gunakan yang Ori nya aja ya Karena unik juga Soalnya Apa itu jarumnya Warna kuning ya Ya biar Tetep ada Klasiknya Enggak Jadi enggak Semuanya kita ganti Nanti tergantung Kurang pasnya Dimanalah Nanti Gampang Sudah Kayaknya yang disini Cuma segini Dan kita mau lihat Mobilnya ke depan Yuk Ini mobil yang kemarin itu Warnanya hitam Dan Velg juga Sudah diganti Kita lihat Ke dalam Oke Jadi untuk Kerangkat yang lain Karena kita Belum sempat Ngesut juga Kemarin Oke ya Jadi Untuk konsul Sudah kita tempel Disini Untuk bagian Konsul sendiri Ini kita bikin Yang Super elegan ya Warnanya Hitam semuanya Untuk Disini ada Dia ada Subover Kolong Tapi Enggak kita simpen Di kolong Tapi di samping Sini Dan ini Sedalamnya itu Sudah full peredam Jadi apa ya Enggak geter Jadi mobil ini Tetap Kelihatan nyaman Kalau di bawah jok Kemarin kita ada Ide juga Tapi kayak kurang Apa ya Karena ini ada Space lokasi Jadi kalau kita Masuruh Ini dulu Jadi ini Kalau kita Ditaruh di bawah jok Kayak kita punya Lokasi yang Lumayan cukup Rekomen ya Jadi disebelah sini Karena ini disebelah sini Ada jok-jok juga Ini Kita taruh di Tengah Biar aman Nyaman Dan Ternyata enak Dan Apa ya Nyaman banget Nyaman banget Tadinya Kita mau Ditaruh di sebelah sini Di bawah Kolong sini Tapi kok Kayak Saya Enggak kelihatan juga Ini kan Jadi buat Aksesori juga Seperti itu Dan Apa lagi ya Untuk konsol Nanti kita bahas Kalau udah selesai ya Untuk guide unit Juga kita ganti juga Kita enggak sebut perek Enggak apa-apa ya Enggak apa-apa ya Nanti kalau brand Yang mau Android Juga enggak apa-apa Boleh Boleh Oke Nanti kita dengerin Seperti apa Kalau kalian mau tanya-tanya Bisa komen-komen Di bawah Terus di atas ini Ada plafon Nah ini kemarin Itu kan dia Belum ada plafonnya Ya kan Nah kita Bikin semua ini Dan kita Aksi ornamen Ya tambah Cakep Dan ada LED Di sebelah sini Nah ini Nah ini ada Tombol saklar Di sini Layar sentuh Untuk Buat hidupin Oke Oke Masih banyak banget PR-nya Dan kita mau Ngerakit dulu Untuk dashboard-nya Dan hasilnya Seperti apa Kita pasangkan speedometer dulu Kemarin Kemarin Kotor banget Guys Sudah kita Bersihkan Semuanya Kita Poles Kacanya Juga jadi tambah Bener Jadi kayak Badu lagi Terus Untuk Kininya Juga kita Tep Semuanya Jadi Merkilau Ini bakalan Jadi Mobil Kinjang Interior Mungkin Termewah Kayanya Tapi Serius Ini Elegan Dan Ini Wow Seger Lihatnya Jadi seger 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 Sepedometernya Jadi keren Warnanya Cakep Cantik Ini Kita Cuma Ganti Bolam Jadi Jadi Kita Ganti Bolam Yang LED Jadi Kelihatan Lebih Seger Tapi Agak Pink Pink Gini Tapi Tampilan Baru Keren 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 Kita Lanjut Ges Tampilan R腿 Seger Tampilan 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 L 알람 Laps selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati da-da selamat menikmati selamat menikmati